Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalilahi, inilah wasiat terakhir Raja Dangdut Roma Irama sebelum ajal menjemputnya Roma Irama bisa dikatakan seumur hidupnya berkarir di industri musik Ia berhasil meraih kesuksesan bersama grup musik Soneta Ia berhasil merilis 18 album hingga dijuluki Raja Dangdut Selain itu, ia juga pernah menjajal seni peran salah satu filmnya yaitu Satria Bergitar Roma Irama sudah membintangi 29 film dan beberapa serial TV Sang Raja Dangdut ceritakan kisah grup musiknya Soneta Siapa yang tak mengenal grup Dangdut legendaris Soneta? Banyak lika-liku perjuangan dialami Soneta hingga menjadi grup kenamaan di Indonesia Pendiri Soneta pun saat ini hanya tinggal Roma Irama Penyanyi Dangdut Roma Irama baru saja merayakan hari jadi Soneta ke-48 sebagai The Voice of Muslim Dalam acara perayaan ulang tahun, pria yang dikenal sebagai Raja Dangdut itu menyampaikan beberapa patah kata mengenai Soneta Sebelum menyampaikan pidato, Roma Irama terlihat meminta tisu terlebih dahulu kepada salah satu panitia Setelahnya, dia menyampaikan salam pembukaan Tetapi, suaranya terdengar bergetar Assalamualaikum, kata Roma Irama Pemilik nama lahir Roma Irama itu menyeka air matanya menggunakan tisu Makanya saya minta tisu duluan, saya pasti nangis, kata Roma Irama sambil tertawa dan menyeka air matanya Selanjutnya, pria kelahiran Desember tahun 1946 itu berjujar selalu memanjatkan doa kepada Tuhan tentang Soneta Saya sering berdoa kepada Allah, Ya Allah, seandainya musik ini hanya memperlebar jalanku ke neraka, tolong hentikan, tolong cabut Tapi seandainya membawa keridoanmu, bimbing saya Ya Allah Nangis, cerita begini, enggak kuat, ungkap Roma Irama Ayah penyanyi dangdut rido Roma itu mengatakan, Soneta kini sudah berusia 50 tahun Pada saat itu, hanya terdiri dari 8 orang 7 dari 8 orang tersebut kini sudah meninggal dunia dan tersisa 1 orang, yakni Roma Irama Jadi, sisa saya sendiri Kalau saya juga meninggal dunia, Soneta klos, Soneta selesai, tidak ada lagi Soneta, kata Roma Irama Pelantun Mira Santika itu mengungkapkan, dia sudah meninggalkan wasiat untuk keluarga dan rekan-rekannya Wasiat itu mengenai tempat Roma Irama bakal dikebumikan apabila sudah tutup usia Bahkan saya sudah pesan sama anak-anak ahli waris Nanti kuburkan saya di sini, di lapangan sini biar melengkapi museum Soneta ini, ucap Roma Irama Mengenai warisan, dia mengaku tidak meninggalkan apapun tanpa terkecuali karya yang sudah hadir di dunia musik tanah air Saya tidak meninggalkan warisan berupa harta Warisan mereka adalah karya Karya Roma itulah yang nanti akan terus mereka kelola, tutur Roma Semoga Allah selalu memberi kesehatan kepada Bang Haji Roma Irama Amin ya robbal alamin Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Admin Infus di sini Sampai jumpa di video kami selanjutnya 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 Sampai jumpa di video kami selanjutnya